Ini kan skenario baru ini Mas Indra, ini kan skenario baru, biasanya kan cuma ngomong-ngomong-ngomong aja, nah ini ada skenario baru, apalagi tadi sudah dijelaskan bahwa selalu ditolak, PT UN ditolak, terus kemudian ini kok diterima, dan kemudian ada amar putusan yang bisa mengakibatkan pemilu ditunda. Saya yakin juga Mas Jabo tuh, dan semua simpatisan prima juga kaget hasilnya begini loh. Tuh, boleh juga nih hasil nih ya, akhirnya kemarin dia bilang, ya tolong semua pihak menghormati putusan pengadilan negeri Jakarta Pusat, nanti enak bener tuh ngomongnya gitu, itu kan kalau tadi sudah dijelaskan ya. Jadi dia sendiri juga kaget gitu ya? Kita juga kaget, tapi gimana PT UN, dia ditolak, katanya tadi kan Prof. Deni, Pak Waslu, ditolak, akhirnya dia udah nggak bisa ikut, ah kali aja bisa nih perdata nih, eh diterima, dan konsekuensinya juga, bukan main-main, dia diomongin gitu kan. Sekarang semua orang juga pengen tau Partai Prima tuh apa sih, siapa sih ketuanya siapa gitu kan. Dia juga kaget kesenangan juga, Dindra. Masalah kemudian nanti ujungnya bagaimana, yang penting nama primanya naik secara populer, walaupun kita akhirnya kesel juga nih, dengan skenario baru yang seperti ini gitu. Jadi, saya sih yakin ini sebetulnya testing the water aja. Nggak, ini testing the water bagi primanya? Nah, bagi yang menginginkan skenario pemilu ditunda, pemilu ditunda, ini berjalan atau tidak? Jadi maksudnya apakah ada yang menumpangi prima gitu, maksudnya Bang Indri ya? Bukan, ada yang menumpangi keputusan pengadilan kalau menurut saya, bukan primanya. Bukan, ada yang menumpangi keputusan pengadilan. Bukan, ada yang menumpangi keputusan pengadilan?